Bab 608, Kau tak pantas tahu namaku. Saat tatapan wanita bergaun polos itu menjadi dingin, suhu di sekitar mendadak turun drastis, membuat orang merasa seperti jatuh ke dalam ruang es. Tatapan cendikiawan wanita itu beralih ke wanita bergaun polos. Kemudian ia merasakan kegelisahan yang muncul dari dalam hatinya, yang semakin lama semakin meluas. Menyadari hal ini, cendikiawan wanita itu segera berusaha menghilangkan kegalauan dalam hatinya dan hendak bicara. Namun wanita bergaun polos di kejauhan tiba-tiba mengangkat tangan dan membalikkan telapak tangannya. Bruk Sebelum cendikiawan wanita itu sempat merespons, kedua kakinya tiba-tiba lemas, dan ia langsung berlutut. Cendikiawan wanita itu merasa seperti disambar petir, pikirannya menjadi kosong. Wanita bergaun polos menatapnya dengan tatapan sedingin es, tanpa sedikitpun perasaan, siapa kau. Cendikiawan wanita itu terus menatapnya, mustahil. La adalah salah satu yang terkuat di alam semesta ini. Namun, hanya dengan satu gerakan tangan, dirinya langsung berlutut. Tanpa sedikitpun kekuatan untuk melawan. Bagaimana mungkin? Cendikiawan wanita itu tampak penuh kebingungan. Semua yang terjadi di depan matanya terasa seperti mimpi, sangat tak nyata. Wanita bergaun polos itu menggandeng pria berjubah putih dan berjalan ke kejauhan, tak tertarik sedikitpun pada cendikiawan wanita itu, karena ia terlalu lemah. Cendikiawan wanita itu tiba-tiba berkata, siapa kau sebenarnya? Wanita bergaun polos tak menoleh, namaku, kau tak pantas mengetahuinya. Ekspresi cendikiawan wanita itu langsung berubah menjadi garang. Selama hidupnya, kapan ia pernah menerima penghinaan sebesar ini? Latak tinggal diam, dan segera mengeluarkan segel dewa. Berharap bisa menghancurkan segel energi pedang dalam tubuhnya. Namun, segel dewa langsung hancur, bersamaan dengan tubuh dan jiwa cendikiawan wanita itu. Jiwa segel dewa berteriak histeris, tidak. Suara itu penuh dengan rasa tak puas, dan juga penyesalan. La pernah mengikuti Wan dalam menciptakan kesuksesan. Namun saat ini, ia harus menghilang dari alam semesta ini dengan cara yang begitu sederhana. La tak terima dan ingin mengubah sesuatu, namun tak bisa mengubah apapun. Karena di hadapan kekuatan itu, ia hanya lal sebutir debu. Akhirnya, jiwa segel roh itu menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Sementara itu, jiwa cendikiawan wanita itu juga lenyap. La baru menyadari betapa konyolnya dirinya, yang berpikir bisa menggunakan kekuatan segel dewa untuk menghancurkan segel energi pedang itu. Hingga saat-saat terakhir, ia baru menyadari betapa lemahnya dirinya. Tak lama kemudian, ia dan segel dewa menghilang dari dunia. Di sisi lain, pria berjubah putih bertanya, Destri, apakah aku seharusnya tak keluar untuk menghentikan wanita itu? Wanita bergaun polos itu menggeleng, Aku mendukung apapun yang kau lakukan. Temani mereka sebentar lagi, hanya sebentar. Baiklah. Di sisi lain, Muyan dan Sander berhenti, lalu menoleh untuk melihat apakah wanita itu mengejar atau tidak. Wanita itu seharusnya tak akan melepaskan Sander begitu saja, kok ia tak mengejar. Kemudian Muyan seolah menyadari sesuatu, ia menoleh ke arah Sander. Saat ini, luka-luka di tubuh Sander sudah sembuh sepenuhnya. Muyan terkejut, sembuh secepat ini. Sander mengangguk. La memiliki sumber leluhur, pohon keramat alam, dan hati kehidupan, jadi pemulihannya cepat. Bisa dikatakan, selama ia tak langsung dibunuh, ia bisa pulih dengan cepat. Muyan menggeleng sambil tersenyum, harus diakui, selama mengikuti Sander selama ini, ia semakin merasa bahwa Sander tak sederhana, benda ilahinya sungguh sangat banyak. Meski segel dewa adalah harta suci di era Wan, bagi Sander, sepertinya itu tak terlalu istimewa. Kita harus mencari cara untuk meninggalkan tempat ini, ujar Sander. Pertempuran sebelumnya membuatnya sangat frustrasi, karena ia tak hanya harus melawan cendikiawan wanita itu, tetapi juga melawan kekuatan segel yang ditinggalkan oleh Wan, seolah ia bertarung melawan dua musuh sekaligus. Bagaimanapun, identitasnya sebagai penerus Wan sudah terbongkar, jadi tak ada gunanya tinggal di sini. Namun ia tak tahu bagaimana caranya pergi dari sini. Bagaimanapun, segel dewa sekarang tak ada di tangannya, kalau mau pergi, ia harus melawan segel Wan. Saat Sander sedang bingung, nenek Dinda tiba-tiba muncul di tempat itu, apakah kau ingin meninggalkan tempat ini? Sander mengangguk, kau punya cara. Wanita tua itu berkata dengan serius, harus pergi ke Sekte Wu. Maksudnya, wanita tua itu menjelaskan, sejauh yang aku tahu, di Sekte Wu, terdapat sebuah portal teleportasi kuno yang ditinggalkan oleh Wan. Melalui portal teleportasi ini bisa meninggalkan tempat ini. Namun, syarat untuk mengaktifkan portal teleportasi tersebut cukup ketat. Aku akan mencobanya. Wanita tua itu meragu sejenak, Tuan Muda Sander, aku hanya ingin mengingatkan, jangan sembarangan mengungkapkan bahwa kau memiliki sumber leluhur, karena bagaimanapun juga, hati orang sulit ditebak. Sander tertawa, aku mengerti, terima kasih atas peringatannya. Tolong tunjukkan jalan. Meski kekuatan Sander dan Mui yang jauh lebih kuat daripada wanita tua ini, mereka tak bisa bertindak gegabuh di sini, karena tindakan mereka pasti akan memicu kekuatan segel yang ditinggalkan oleh Wan. Namun, wanita tua ini berbeda. Dia adalah penduduk lokal, sehingga menggunakan kekuatannya tak akan ditindak oleh segel Wan. Wanita tua itu berkata, Baiklah. Ketiganya langsung menuju tempat tujuan. Di perjalanan, Sander tiba-tiba merasa penasaran, senior, cendikiawan wanita itu. Mui yang menggeleng, entahlah. Sander menoleh dan melihat ke dalam langit berbintang di kejauhan, Tuan Pagoda, apakah ada yang mengikuti kita? Pagoda kecil terkejut, kenapa kau berpikir begitu? Hanya perasaan saja, aku juga tak bisa menjelaskannya. Pagoda kecil terdiam sejenak, mungkin karena kau dipukuli oleh wanita itu, membuatmu menjadi sedikit sensitif. Sander terdiam. Pagoda kecil segera mengalihkan topik, apa rencanamu selanjutnya? Lah tahu bahwa tuannya ini sangat cerdas, jadi ia harus segera mengganti topik. Rencana Sander tersenyum, keluar dari sini, ada keluarga Wang yang menunggu kita, selain itu masih ada sekelompok dewa palsu. Sekte masa lalu, wanita itu, ia belum melupakannya. Sander tiba-tiba berkata, Tuan Pagoda, kau sudah mengikuti ayahku begitu lama, aku ingin menanyakan satu hal. Pagoda kecil segera menjadi waspada, apa yang ingin kau tanyakan? Dalam situasi saat ini, setiap kali aku meningkatkan kekuatan, musuhku akan menjadi lebih kuat. Tak peduli seberapa besar aku meningkatkan kekuatanku, musuhku selalu jauh lebih kuat dariku. Apakah ayahku juga pernah mengalami hal seperti ini? Pagoda kecil menjawab, bukan hanya pernah, tapi selalu seperti itu. Bagaimana ia mengatasinya? Musuhnya selalu kuat, jadi ia selalu memanggil bantuan. Sander mengerutkan kening, selalu memanggil bantuan. Pagoda kecil menjawab dengan tenang, ya, ia selalu memanggil bantuan. Bagaimanapun, kalau benar-benar tak bisa menang, ia akan memanggil bantuan, karena ia tak mau tewas begitu saja. Sander terdiam. Namun kau tak boleh menirunya. Karena itulah, ia tak pernah bisa melampaui batas untuk menjadi seorang dewa. Sander tertawa, kau takut aku akan mengikuti jejak ayahku. Pagoda kecil mendesah pelan. Sebenarnya, perasaannya juga sangat campur aduk. La telah mengikuti tiga generasi, dan jalan yang diambil oleh dua generasi sebelumnya sangat berbeda, namun keduanya sama-sama sulit. Karena itu, ia tak ingin Sander mengikuti jalan generasi sebelumnya. Terlebih lagi, Sander kini mengikuti jalan ilmu pedang tak terkalahkan. Niat ini adalah yang paling hebat di antara ketiga generasi. Namun situasi saat ini adalah, tak peduli seberapa keras ia berusaha, musuhnya selalu jauh lebih kuat darinya. Sejarah memang seringkali terulang dengan cara yang mengejutkan. Sander tiba-tiba berkata sambil tersenyum, Tuan Pagoda, jangan khawatir, aku akan menjalani jalanku sendiri dengan baik. Pagoda kecil mendesah. Sebenarnya, Sander sangat cerdas, bahkan lebih cerdas daripada yang ia bayangkan, karena seringkali, dirinya bisa merasakan bahwa Sander memahami banyak hal, namun ia tak pernah mengatakannya. Tekanan sesungguhnya yang ia rasakan bukanlah dari musuh luar, melainkan dari ayahnya dan generasi sebelumnya. Ini mirip dengan seorang siswa yang buruk memasuki kelas unggulan, ketika semua orang di sekitarnya berusaha keras dan meraih prestasi, apakah ia bisa santai. Sander perlahan menutup matanya, ia memikirkan hal-hal yang mungkin akan terjadi, dan juga memikirkan strategi. Seringkali, tak boleh pasif, harus proaktif. Semua kemungkinan harus ia pertimbangkan. Bukan hanya mempertimbangkannya, juga harus memikirkan bagaimana cara menghadapinya. Pada akhirnya, ia menyimpulkan bahwa dengan kekuatannya saat ini, banyak kemungkinan yang tak bisa ia hadapi. Dan jalan terbaik adalah, seperti yang dilakukan ayahnya dulu, memanggil bantuan. Sander tak menyadari bahwa sebuah konspirasi yang belum pernah terjadi sebelumnya sedang diam-diam dimulai, dan target dari konspirasi itu adalah dirinya. Di suatu tempat di ruang hampa, seorang wanita berjubah putih menutup matanya dengan tenang, tanpa bicara. Saat berita bahwa Sander memiliki segel dewa tersebar, ia sudah memutuskan untuk tak menunggu lagi. Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Kali ini, ia akan turun tangan sendiri. Sudah waktunya untuk menyelesaikan semuanya dengan ketiga kultifator pedang itu. Bahkan jika harus melawan tiga orang sekaligus, itu juga tak masalah. Bersambung.